Halo guys, selamat datang di channel Varied Clarity. Cintakan PCB kali ini adalah 2 PCB untuk 1 proyek. Yang pertama adalah PCB untuk panel sekaligus sebagai controller. Ini dia layout-nya. Namun meski demikian, layout dari panel sekaligus controller ini saya buat universal agar suatu saat nanti bisa digunakan untuk proyek-proyek lainnya. Mari kita pasang dulu LCD dan rotary encodernya untuk memastikan seperti apa jadinya nanti. Nah, ternyata seperti itu. Karena universal, untuk LCD-nya bisa pakai I2C atau tanpa I2C. Jika memakai modul I2C, maka pemasakannya seperti ini. Namun, jika tanpa modul I2C, maka jumper-jumper ini harus dipasang. Dan saya sudah memberikan label-label agar mudah untuk mengetahui jalur-jalurnya. Kemudian, pasang juga PR untuk mengatur kecerahan dan resistor untuk backlight. Baiklah, mari kita rakit dengan memasang komponen-komponen yang diperlukan saja. Karena saya akan memakai modul I2C, maka hanya beberapa komponen saja yang dipasang. Selesai, dan hasilnya seperti ini. Mari kita pasang LCD pada tempatnya. Kemudian, modul I2C di belakangnya. Untuk sementara pembuatan panel selesai, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini, saya mempunyai motherboard bekas audio mobil seperti ini. Dengan memakai IC Soundfather TEA6320. Kemudian, saya lepaskan untuk proyek saya kali ini. Dengan PCB kedua yang saya order dari PCBWay, seperti inilah hasilnya. Dan ini merupakan layoutnya. Saya akan mulai merakit rangkaian yang kedua ini, dengan mengisi semua komponennya. Namun, sebelum rangkaian diisi komponen lainnya, saya pertama akan memasang dulu komponen utama, yaitu IC SMD TEA6320, dengan menyolder dahulu salah satu kakinya. Ini bertujuan agar IC diam pada tempatnya. Kemudian, pada semua kakinya diberi plux dulu, agar timah mudah menempel pada kaki IC dan tidak mudah menempel pada antar kaki lainnya. Setelah itu, baru masing-masing kakinya disolder dengan cara seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk semua kakinya. Kemudian, barulah pasang semua komponen pendukungnya. Akhirnya, untuk perakitan, mulai dari panel hingga rangkaian utama sudah selesai. Dan, seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, mari kita ambil panel yang telah kita buat tadi. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan bagian belakang sambungan untuk disambungkan dengan modul utama. Di situ terlihat ada pin untuk 12V. Nah, pin itulah power supply untuk panel dari modul utama. Mari kita sambungkan kabel dari modul ini ke modul utama. Nah, di modul utama jelas terlihat ada pin untuk 12V. Mari kita sambungkan. Selanjutnya, tinggal 4 channel pin output disambungkan menuju pin input amplifier. Setelah pemasangan semuanya selesai, kini tinggal menyambungkan kabel untuk power supply. Power supply yang digunakan adalah berbentuk single supply. Artinya, hanya min dan plus saja. Dan ini menggunakan 12V. Jadi, ketiga modul ini, baik modul panel, modul utama, maupun modul amplifier, semuanya menggunakan power supply yang sama. Yaitu power supply 12V. Sebelum lanjut melakukan percobaan rangkaian ini, maka microcontroller Atmega 328 harus diprogram dulu. Setelah microcontroller Atmega 328 selesai diprogram, kini tiba saatnya untuk mencoba rangkaiannya. Setelah microcontroller Atmega 328 selesai diprogram, kini tiba saatnya untuk mencoba. Atmega 328 selesai diprogram, kini tiba saatnya untuk mencoba. Atmega 328 selesai diprogram, kini tiba saatnya untuk mencoba. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.